Al-Fatiha 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 Baik secara kandungan atau secara proses. Mohon. Lamun mah makanan baik secara kandungan maka akan baik bagi dampak tubuh kita. Makanan yang baik apa? Makanan yang empat sehat lima sempur. Nah genep kamerkaan. Makanan yang baik adalah yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh secara kandungan. Miltoyibati baik secara kandungan atau secara proses. Maksana saya secara proses kumaha karena akan berdampak pada amalia kita, pada ukrawiah kita. Ari ema menanap bergizi tapi ladang duit menang maling. Alus terkana tubuh. Alus terkana keakhiratan. Makanan yang harus kita cari adalah rizki dari Allah dan yang harus kita cari adalah rizki yang baik secara kandungan atau secara proses mendapatkan rizki tersebut. Sebut dituang am kurang teh maka mulailah tubuh kita mencerna makanan tersebut. Dicernak, dicapek. Pencernaan mekanis disebut. Mohon. Tuh suai ditelak. Dicampur hilang air liur. Kunaon cenaamun dahar basuh. Itu termasuk dalam naon kategori pencernaan. Kitu dalam unmah. Nte dibahsehan ku ciduh muabisa ditelak. Serat nuaya. Sigamaneh dahar kurupu kulit khas. Kurupu kulit khas mana? Garut. Kan garing pisannya. Kadang ditelage naon. Melag tah eta ayana naon. Ciduh. Bagian tinanaon. Pencernaan. Bahkan di beberapa hewan yang tidak menghunyah makanannya air liur pun banyak bakteri untuk mengurai. Seperti air liur dina komodo. Itu ada bakteri pengurainya. Karena kenapa? Nyak itu wek. Bahkan dina air liurnya dimulai pencernaan. Ditala kurang teh kanat tenggorokan. Leguk-leguk teh etate gerakan. Nanti disebut gerakan paristaltik. Sok diparentah terhentuh otomatis wek gitu. Namun nolak pasti iya kaluhurila tului kahan dah. Tak gerakan nudi dia dinamian gerakan paristaltik. Tului ke bawah melalui tenggorokan. Ke bawah melalui proses. Nah, namun naminate. Ayah di lambung, di lambung, di cerna, tului keluar, disaring melalui usus dua belas jari. Usus besar, usus halus. Yang ngambil karena zat anu bermanfaat bagi tubuh. Ingat. Lamun ayah nu asub kudu ayah anu keluar. Tah yang sedang kita bahas adalah zat yang dikeluarkan oleh manusia. Min baulin au goitin. Aribaul hartina naon. Caiki'ih batik yang keluar dari kubur manusia. Ayadui goit, ayi goit naon. Iyad, dibalikin. Nah, entah, entah. Kalau iyad, dibalikin jadi naon. Iyad itu adalah sesuatu yang keluar dari dubur. Dua-duanya adalah zat yang sama sekali tidak diperlukan. Bahkan kalau terlalu lama di dalam perut kita, itu akan menimbulkan penyakit. Matak lamun beres tiwese ku mahadu'ana. Alhamdulillahilladzi adhaba mayu'zini wa'abko mayanfauni. Itu adalah filosofi ketika kita keluar dari wese. Allah telah menetapkan zat yang adhaba mayu'zini. Allah telah mengeluarkan zat yang akan menjadi pilara jika ada di dalam tubuh. Wa'abko mayanfauni dan telah menetapkan zat yang bermanfaat bagi tubuh. Ini jadi pertanyaan. Si, hari ini keluar dari awal jika ada diperlukan, saya akan mengerjakan. Saya akan mengerjakan. Berarti hal tersebut memang hal yang hina. Memang hal yang tidak disukai. Sengit dalam artian buruk ya. Bawu'na kumaha. Bawu'na bau'we'etama. Uwuhnudayake pan paling pusing lamun kaweseh itu dibanjur. Bawu'na bau'amu'ahpun. Pusing. Kuduh manjur, iya batur. Pusing. Maka banjur peseorang. Kita tahu bahwa Baol dan Goit adalah Sesuatu yang tidak disukai Menjadi sumber Kehinaan Sumber Kehinaan Namun ayah Ayah mau ayah Ayah nama kan banyaknya Inovasi-inovasi untuk Mempertahankan ketahanan pangan Dunia Ayah jelma di dunia Bukilobak Ayah cadangan makanan di dunia Bukil saat Maka ada terobosan-terobosan Yang membuat daging Dari bulu ayam Ayah di Thailand Jadi bulu ayam Bulu ayam diproses Di laboratorium Sehingga dicandak teksturnya Sehingga Daging hayam Diproses Dirasaan Jadi Ayah daging Bulu Hayam Ayah Ayah di damel na tinah kacang Kedele Ayah di sajikan Siga daging naon Steak Dibakar Di grill gitu Di grill Di pakaian Saos barbecue Saos mushroom Atau mayones Ayah daging naon Ayah di damel na tinah kacang Iat jelema Jadi Iat jelema Diambil Seratnya Mohon Dipicin bau Nah Diambil naona Jentul Diproses Jadi Hambur Ger Daik Teman Yang ada harna Daik Di buruhan lah Dibayar Sepuluh ribu Jang jajan Cilok Daik Borok Selapar Dibayar Gembung Ada harna Apal barang Itu Barang Najis Apa yang Dijadikan Najis Itu Tidak bisa Dimakan Karena haram Kita sepakati Dulu Bahwa Baul dan goit Adalah Simbol Kehinaan Manusia Asahina Asahina Bujang Dijelma Tai Tai Nawan Domba Anu Bentuk Nasiga Boba Itu Tau Boba Dina Minuman Cahipati Kade Curiga Tukang Boba Murah Itu Dina Sukrona Domba Dibayar Dicanak Dibayar Masih Anasih Semarai Buda Dibayar Dibayar Budi yang Dibayar Kita tahu Bahwa hal itu Jiji Selain Jiji Itu Haram Untuk Dikonsum Kita Sepakati Dulu Bahwa Bau Dan goit Ada Suatu Yang Hina Di Sisi Lain Umat Islam Mempunyai Simbol Kemuliaan Mohon Ayah Simbol Simbol Di dalam Islam Itu Harus Kita Muliakan Walaupun Itu Adalah Makhluk Sama Seperti Kita Contoh Bukit Sofa Dan Bukit Marwah Di dalam Al-Quran Dikatakan Disebutkan Dalam Ayat Itu Bahwa Sebenarnya Bukit Sofa Dan Bukit Marwah Tidak Beda Dengan Bukit Bukit Yang Lain Ingat Ini Bukit Sofa Bukan Bukit Neng Sofa Dan Bukan Bukit Neng Marwah Tapi Bukit Yang Dinamakan Bukit Sofa Dimana Di Arab Saudi Disana Etat Beda Bentuknya Sepertikan Bukit Anu Ayah Di Urang Di Urang Loba Jukutan Di Arab Saudi Batu Sama Sama Bukit Tapi Kenapa Dijadikan Lahan Ibadah Memutarinya Karena Minsya Irilah Itu Adalah Simbol Dari Kekuasaan Gusri Allah Maka Jadi Ibadah Ngetos Jeng Bumi Ngedamelna Sami Tehauna Sami Bumi Jeng Masjid Sami Ukurana Tilupuluh Katilupuluh Tuh Ubin Etta Tuh Aksesoris Yang lainnya Sama Tapi Kenapa Masjid Lebih Mulia Daripada Rumah Bahkan Duduk Di Masjid Untuk Waktu Yang Tidak Ditentukan Itu Bisa Menjadi Ibadah Kenapa Demikian Karena Masjid Adalah Simbol Di Dalam Islam Menjadi Tempat Beribadah Begitu Pula Qiblat Qiblat Umat Islam Sebelumnya Adalah Masjid Qiblat Lalu Pada Asar Hari Pada Waktu Asar Di Masjid Qiblat Yang ada Di Saudi Sana Dinamakan Masjid Qiblat Artinya Dua Qiblat Kenapa Karena Di Masjid Itu Terdapat Sejarah Ketika Qiblat Umat Islam Dialihkan Dari Masjid Qiblat Masjid Haram Hari Itu Waktu Asar Ketika Ruku Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Itu Memutar Badannya Setelah Mendapatkan Wahyu Ayat Fawalli Wajhaka Satwal Masjid Haram Fawalli Mokakudu Ngalir Anjin Wajhaka Kana Wajah Anjin Satwal Masjid Harami Ketengah Tengah Masjid Haram Itu Simbol Dari Kekuasaan Allah Dimana Ka'bah Bujeng Kanah Hal Anu Sepele Ketika Pasukan Raja Abraha Yang Dinamakan Pasukan Naon Cenah Gajah Alfil Mohon Panetta Diabadikin Ayat Dina Al-Quran Alam Tar Kaifah Fa'ala Rabbu Kabi As Habil Fil Dikatakan Pasukan Gajah Karena Sebahagian Besar Generalnya Disana Menaiki Gajah Untuk Menyerbu Mekah Kala Itu Bujeng Bujeng Hal Anu Alit Hal Anu Agung Bade Ngahancur Kinkabah Kugusti Allah Teacan Getepi Gis Dihancur Itu Kan Sehingga Kekuatan Yang Besar Ka'as Fim Mim Makul Seperti Daun Daun Yang Dimakan Ulat Barolong Kupedah Aya Eta Manuk Naon Ababil Bukan Ababil Ababil Anak Ketika Demikian Kita Sepakati Bahwa Ka'bah Ataupun Qiblat Adalah Simbol Kemuliaan Mohon Ayana Lamun Umat Islam Ayaka Bahaya Kamana Sholat Paburin Chai Nuh Ayah Nuh Hiji Madab Kawetan Nuh Hiji Madab Kakulon Nuh Hiji Kamakamsani Nuh Hiji Kakaler Kahadad Wah Nges Paburin Chai Mual Ayah Keseragaman Dina Islam Tapi Kuayana Ka'bah Satu Umat Islam Disatukan Dalam Satu Qiblat Ba'ah Ba'at Ba'at Qiblat Adalah Simbol Kemuliaan Nuh Tadi Go'id Dan Ba'ol Adalah Simbol Kehinaan Maka Di Dalam Islam Terdapat Tata Krama Yang Mana Jangan Disatukan Atuh Bagaimana Caranya Yang Menjadi Simbol Kemuliaan Tetap Dimulyakan Sedangkan Simbol Yang Menjadi Kehinaan Tetap Ada Di Dalam Koridornya Masing Masing Maka Di Dalam Fikih Dikatakan Haram Hukumnya Merendahkan Qiblat Dengan Ketika Kita Kodoh Ilhajat Secara Straight Langsung Menghadap Qiblat Ataupun Back Membelakangi Apa Qiblat Tersebut Kenapa Karena Hal itu Merupakan Penghinaan Atau Hal yang Tidak Bisa Ditoleransi Hartos Jadi Ketika Kita Ingin Kodo Ilhajat Sistem Pencernaan Kita Ini Tidak Kuat Eleh KBG Kunuhayang Modolma Ditunya Dipaksa Kalu Wah Huk Dera Kerna Wan Wah Mun Hayang Modolma Ditinggalkan Tengah Kerna Huap Yung Nah Huap Tejeng Liwet Lam Untuk Ditereh Ke Beak Kubaba Turan Tapi Anu Ditukang Teh Tutut Kareta Mau Lewat Ditahan Di Luhur Di Luar Mau Keluar Mendobrak Benteng Yang Ada Wah Teh Kesang Tiis Kalu Warnya Biasana Budak Letik Kano Gitu Tanya Hore Yang Kacai Atau Mbu Ngobrol Hayang Kacai Tuluh Ini Kababayan Noaya Ini Itu Dia Nama Jauh Anjar Kene Sakolah Dia Gesayang E Padahal Kelajaran Cantuntas Ngobrol Hayang KWC Teh Wani Atau Hayang KWC Bisa Ngobrol Ngansiun Hayang Diantar Namun Diantar Era Tung Tung Diu Kyo Panun Gis Berum Cirembay Kadir Kesantiis Ngecelah Wah Alabatan Diharupanku Presiden Presiden Namun Hayang Modoma Modol Dipaksa Kuduka WC Berarti Tidak Ada Yang Bisa Menahan Kodoil Hajat Intina Gitu Namun Orang Kodoil Hajat Datang Waktu Untuk Baul Atau Goit Sedangkan Tidak Kita Temukan WC Terang WC Hartina Naun Naun WC Singkatan Tidak Was Kloset Ayu Was Itu Si Ram WC Kloset Naun Eta Tempat Keluar Baul Dango Ite Tempat WC Terpendak Toilet Terpendak Oh Aku Mahayu Misalkan Dalam Keadaan Darw Maka Biasana Menuju Orang Di Alam Misalkan Kerulin Di Walungan Jauh Penduduk Hayang Naun Hayang Modol Biasana Tukangen Batu Badang Jadi Ada Udang Di Balik Batu Bukan Ada Lili Koneng Di Balik Batu Ketika Dalam Hal Seperti Itu Maka Kontekna Haram Urang Madep Kaki Blat Haram Urang Nukangan Kamana Kaki Blat Lamun Di Urang Kibla Teh Kulon Nukangan Kibla Teh Kuetan Maka Wajah Urang Ulah Disang Haripkin Kakulon Atau Ulah Disang Haripkin Kauetan Tapi Kumaha Posisina Muntuk Kakaler Kaditutuh Atau Kakindul Nyangigir Etateh Aturan Lamun Diluar Wese Kumaha Rek Ayah Halang Atau Hente Lamun Ayah Halang Peku Madep Kiblat Asal Halang Nam Juhna Kumaha Mejuhna Ulah Lewih Tina Tilus Siku Ulah Kurang Tina Dua Per Tilus Siku Ais Siku Sabar Ais Siku Teh Dinalen Anu Mejuhna Genepuluh Senti Ba Arti Tilus Siku Genepuluh Kali Tilus Sabar Raha Seratus Delapan Seratus Delapan Puluh Sentimeter Dikonversikan Pada Meter Bagi Seratus Jadi Hiji Koma Delapan Meter Berarti Lah Munrek Ditulungan Kubabaturan Kubabaturan Jadi Tihang Huk Cena Opatan Kabeh Sarung Nadi Kiyoken Jangan Halangan Anu Naon Anuk Kodo Il Hajat Maka Jarak Antara Mane Jeng Babaturan Anu Ngebentang Kana Naona Kana Sinjang Eta Ulah Lewih Satu Komad Delapan Meter Ngerti Atawa Deket 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 Kumaha Dua Pertilus Siku Sabar Dua Pertilu 60 Bagi Tiga Kali Dua 60 Bagi Tiga Berapa 20 Senti Kali Kali Dua Berapa 40 Senti Lamun Hahlang Nangan 40 Senti Saku Iren Etaget Menang Oba Ati Jarak Antara 40 Senti Nepika 180 Senti Ketika Dijadikan Hahlang Lamun Ayah Pek Wae Rek Madep Kakib Blat Atawa Nukangan Kakib Blat Nagtas Lain Wesey Ilimah Ilimah Hahlang Wung W Atawa Mutlak Dina Ila Pilma Adi Lidhalika Dina Tempat Nudisebut Wesey Lebar Wesey Nah Wah Ada Abdi Orang Kaya Cena Tina Pantau Wesey Nepika Kloset Oge Cena Jarak 20 Meter Asal Bisa Disebut Wesey Ngerti Atawa Di Pusat Pembelanjaan Biasanya Di Mal Wesey Letik Ayah Kloset Ayah Keran Ujung Ember Letik Biasanya Diumum Gitu Namun Nagok Kaharib Kanana Wesey Kanana Pantau Teh Paharib Harib Tenepi 40 Centi Centi Acan Eta Gebae Sabab Disebut Nanawan Wesey Ngerti Oh Berarti Kira Tapsil Muhun Tapsil Kumaha Namun Orang Rekmi Cen Baol Atawa Goit Maka Hukum Nah Kabagi Dua Hiji Namun Di Wesey Maka Bebas Rek Naon Madep Kaki Blat Atawa Nukangan Kib Blat Rek Jarak Tembok Na Lewih Tisabaraha Titilu Siku Atawa Kurang Tidua Pergilu Siku Etama Bebas Tidak Namun Tidak Tak Tidak 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 Maka halang, beri halang nafas antara 40 cm dua pertilusiku atau teluwi tina 180 cm tilusiku maka kita bebas rehmadab atau nukangan kipla ngertos Ayo orang bu maha Ayo orang maloba WCG gitu, menmodol di WC itu nanaon, ah nukangan itu nanaon, damutlak iya ngandina gambaran lamun temendakan WC maka hukumna anu seperti ta mudah-mudahan manfaat baca di sarang logatna kini mertanya Terima kasih. Terima kasih.